Intro Oke kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Apakah menemplok? Jawabannya Menemplok Menam Bukan Oke tim B silahkan Kena kulit Kena kulit Hebat ini bener-bener Oke semuanya teman-teman siap-siap kita merayakan ya Baik kita lihat Ini adalah Mungkin jawaban Pembalasan dari tim B Karena kalau jawabannya benar Sebelum ada dinyatakan benar Kalau jawabannya benar Maka tim A yang akan memakai hukuman Ya dan tim B boleh melepaskan hukumannya Kita akan sama-sama lihat Apakah jawaban kena kulit ini adalah merupakan Sebuah jawaban jenius yang datang Dari buah pikiran dari tim B Ya penyebab orang sakit malaria adalah nyamuk Satu mendatar Apakah kena kulit? Kena kulit Jawabannya Ya penyebabkan jenius yang datang Ayo penyebabkan jenius yang datang Tidak kulit Nah timbe terlihat akan merayakan kesenalan mereka. Tidak di mana? Kita sudah pindah. Kita sudah siap-siap. Tapi kita kena malu. Tidak di mana? Kalian tahu, kalian bisa menurut pasal apa? 378, penipuan. Eh, kalau penipuan itu mereka sudah bersiap-siap. Ini mah lu sendiri yakin udah siap-siap. Mereka hanya mendukung. Kalaupun menurut itu sama. Coba sharing dong, gimana sih rasanya masih tetap nol? Bisa diam gak, Yon? Bisa diam gak, Yon? Gue ngomong tangting-tangting-tangting. Teng tangting-tangting. Lagi pula nyamuk kena kulit, kalau gak gigit ya gak akan bikin gatel, gak akan bikin malarinya. Kenapa itu nyamuk kena kulit kalau lu gak gigit cuma ngeles-ngeles lu? Kita lihat dulu jawaban betulnya apa ya. Kita lihat. Sedangkan buka ya. Satu mendata. Penyebab orang sakit malaria adalah nyamuk? Iya. Nyamuk bukan ular. Tau. Kalau lagi gigit ular untuk bukan malaria lagi mati pak. Nah, juga udah tau. Nih saya tanya. Anda tau? Tau, kalau penyebabnya nyamuk. Bukan ular dong. Tapi kayaknya udah sampe berhenti disitu. Iya kejauhan masih harus gauh. Kecuali bapak, penyebabnya bukan ular tapi nyamuk. Kita tanya. Itu sama. Kita tanya temen-temen ada yang pernah malaria gara-gara ular piton atau ular sawah gak? Gobra, ular-gobra gak pernah. Bayangkan bapak sedang membawa anaknya berobat ke dokter. Eh pak bayangin dulu pak. Nah ini nih, praktek dulu dong. Nih segini anak saya ya, kamu jenjel jadi anak aku. Ya dokter siapa? Bapak gatel! Hei! Oh cewek gatel lu! Bukan. Lu bapaknya marahin dong. Ini gatel karena nyamuk. Iya. Berarti kan cewek gatel ya. Kalau kalau ngurutan cewek gatel berbeda nanti. Oh iya maaf. Gatel lu karena betel-betel. Bapak! Anak-anaknya bapak dibiarkan cewek gatel. Pak? Iya, iya bapak. Ini siapa? Anak saya pak. Sakit apa? Kok garuk-garuk tuh? Kayak sakit jiwa pak. Anak saya? Gatel. Gatel. Mungkin dia kena malaria. Kira-kira digigit apa ya dok ya? Nyamuk pasti. Bukan mulia. Pasti nyamuk. Gak mungkin dokter jelasin. Begitu pas ada pertanyaan. Kena nyamuk sini. Nah ini yang penting anaknya mau dibuatnya apa cari penyebabnya? Ya dah. Anak sini dapetin. Nah ini. Kayaknya hanya bisa ngantu bantu garuk ya. Gatel. 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 Aneh. Sekarang kita lanjutkan giliran timbe. Timbe. Oke. Yaudah. Nama tiga. Gatelah. Oke tiga menurun kita lihat ada enam kotak hurva di kotak lima. Pertanyaannya? Perahu berukuran kecil. Lambat. Lambat. Perahu berukuran kecil. Perahu yang tidak besar. Oke. Tim A silahkan sepuluh detik. Perahu berukuran kecil. Boleh as audien. Aks di audien. Boleh. Atau tinggal itu. Baik. Pemirsa yang ada di studio penonton yang ada di sini. Tim A menggunakan kesempatannya untuk bertanya pada audien. Aks di audien. Kesempatan anda untuk membantu tim A. Silahkan ambil papan dan spidol yang ada di bawah tempat duduk masing-masing. Perahu berukuran kecil. Pertanyaannya adalah perahu berukuran kecil. Ada enam kotak dan huruf kelima adalah A. Kira-kira jawaban dari penonton di studio apa? Silahkan ditulis masing-masing. Mainan, kertas, mainan. Ada kertas. Ada mainan. Ada bukan. Mainan. Kanan. Hanya ada tiga jawaban. Mainan, kertas, dan bukan. Silahkan. Tim B sekarang mau pakai jawaban dari teman-teman di studio. Atau punya jawaban sendiri. Serius. Hanya ada tiga jawaban. Bukan. Kertas. Mainan. Boleh nggak lain kali ya yang Ice Audion itu dihapus aja nggak usah? Kenapa? Ngeselin juga jawabannya. Tapi karena kita menghormati, kita menghormati mereka antara mainan dengan mereka kita harus pilih. Mainan kertas pak. Mainan, mainan deh. Paling banyak mainan nggak? Mainan. Sekali lagi yang ketahuan mainan. Mainan. Tuh. Yaudah mainan deh. Supaya mereka, kalaupun salah, mereka sama-sama sedih. Kalau mereka senang, wah semuanya juga senang. Kalau kita dihukum, itu dihukum ya? Iya. Wah, bohong gang. Jangan percayakan. Kenapa? Ben udah mulai berdiri. Kameranya ke sana, bohong. Coba kita lihat. Siap-siap. Gwuh, gila. Gapain? Apa pak? Kamu capek, shooting sama dia? Pak! Sebelum shooting lah, pak! Jawabannya apa berani sih Mak? Mainan. Kita lihat apa? Mainan. Kita lihat apakah perahu berukuran kecil mainan? Jawabannya tidak menurut. Tidak menurut. Tapi sebelumnya kredit ini buat teman-teman yang tadi telangkan. Terima kasih. Kembali lagi dikasih tahu lagi. Supaya kita banyak pengetahuan. Dikasih tahu. Kan mereka juga berjasa. Mari kita lemparkan ke mereka. Jangan. Kalau kasih yang sumpah dikasih. Kalau memang diberikan tidak apa-apa buat mereka. Silahkan. Tapi jangan dilempar kasihan. Ini yang tulisannya. Yang tulis papan. Mainan. Satu perempuan. Makasih ya. Thank you. Terima kasih yang sudah membantu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga. Terima kasih. Ini untuk Angela. Ini Angela. Wow. Angel lah. Pakai jamur. Tidak. Pak. Pak. Apakah kita tidak boleh membuat mainan. Sungguran besar. Pak ini terkenal banget. Pertanyaannya boleh. Tapi buat apa anda bikin mainan aja kok besar-besar. Pak. Lo ibu juga. Sebuah perempuan yang di tangan-anak. Yang. Yang ditempel-temel itu apa tuh. Saya gak menyebut tamannya. Lego. Kayaknya semacam Lego gitu lah ya. Itu dia. Pernah membuat miniatur mobil. Eh. Mobil. Sebesar mobil. Tapi dia mainan. Ya tapi mobil bukan perahu. Perahu apalagi perahu juga bisa. Eh gak ada. Belum pernah ada di perahu. Ada. Ada di taman mini. Kok. Di taman mini. Tamannya aja mini. Gimana bisa perahu nya besar. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan tim A. Silahkan tim A pilih yang mana. 2 menurun. Oke 2 menurun. Kita lihat ada 6 kotak. Ini gampang sekali. Anda pernah makan di angkringan. Wah. Pedagang angkringan. Kucing. Biasanya menjual nasi. Jualan. 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 Baik. Kita kunci jawabannya. Apakah pedagang angkringan. Biasanya menjual nasi. Jualan. Jualan. Nasi jualan. Jualan. Tindek. Buatan. Kita lihat. Apakah pedagang angkringan. Biasanya menjual nasi. Buatan. Jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini. Kita akan tahu jawaban. Yang benar-benar betul-betulnya. Atau mungkin hanya kebetulan. Benernya. Popeye. Popeye. Bangga pisang jambut. Di bawah. Dari pasar bingung. Popeye yang enaklah rasanya. Sampai jumpa.